Intro Revitalisasi Monas bikin panas Jadi tema kita pada malam hari ini Tadi yang sempat terputus begitu Ibu Ida Bagaimana apa yang menyebabkan Membrodegi Jakarta mengeluarkan Gambar layout terbarunya Kemarin waktu rapat juga beberapa Anggota komisi dia tanya Visualnya seperti apa sih Hasil saya ember Saya ember memang tidak mahal kan hanya 150 juta Kalau tidak salah hadiahnya Nah coba seperti apa sih Ya bahasanya ya nanti kita Berikan Padahal kan kalau itu sebenarnya mudah ya Tayangan saja kan ada Plastis tinggal Solokin tinggal 2020 ya Bu ya Tinggal putar Tapi kan memang Memang kelihatannya ini Saya tidak tahu apakah ada ditutupin Mudah-mudahan tidak ada yang ditutupin Mudah-mudahan Tapi dilihat Menurut saya Kesannya ini sangat tertutup Kesannya ini Sangat tertutup Mudah-mudahan tidak ada Apa-apanya lah Sangat tertutup bukan berarti misterius ya Bu ya Jadi ada Bukan maksud ditutupi Tapi memang coming soon Mungkin nanti surprise Begitu ya Bu Elisa ini Ini hal yang wajarkah Di dalam dunia arsitektur Untuk menutup dulu Layout yang terbaru Begitu Saya rasa agak Tidak wajar sih Jadi Kalau misalnya kita ke Terminal 3 Sukarno-Hatta Itu sering ada 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 Panel-panel karya sayembara Yang berlokasi di berbagai macam Bandara Dan itu sebagai Apa Upaya Operator bandara Untuk menyajikan bahwa ini loh Nanti bandaranya seperti ini Ini hal yang biasa Kalau dalam dunia arsitektur Sebenarnya Pemprov DKI Dengan mengadakan sayembara publik Dalam berkali-kali Sebenarnya ini bukan Pertama kalinya gitu Tapi Dan makin sering juga Sebenarnya ini Adalah momen bagus Kepada Rakyat Kepada warga Untuk Supaya kita tuh tahu Visi kamu Kedepannya seperti apa Kan ini Sayembara Selain dari sayembara ini Ada sayembara koridor 13 Lalu ada sayembara Yang Taman Benyamin Sweb Lalu Kalau yang Oleh swasta Oleh BUMD Ada mesjid apung Jadi bukan yang pertama kali Dan ini sebenarnya Momen bagus untuk menjalin Nanti ke depannya Jakarta Seperti apa Jadi momen bagus Untuk memperlihatkan Tadi juga mungkin Memberikan vitamin Untuk masyarakatnya Oh nanti akan indah Dan itu belum dilakukan Dalam segala hal Memang Publikasinya sangat kurang Publikasinya sangat kurang Ada kajian yang mungkin Dalam waktu dekat Akan dilakukan Dari Komisi D Ya kalau Saya Kami Komisi D Sedang Mengumpulkan Dan memantau betul Terkait dengan Revitalisasi ini Sampai sejauh mana Sebenarnya Keinginan Pemda Mengikuti aturan-aturan yang ada Nanti kita lihat Seperti apa Tapi kalau Dalam perjalanannya Atau kegiatannya Tidak mungkin Dihentikan ya Bu Hanya ditunda Dihentikan sebentar Iya Karena memang Ini sebetulnya salah Ini nasi sudah jadi bubur Karena memang sudah Diacak-acak seperti itu Kalau saya bilang Monas ini sudah Diacak-acak seperti itu Tidak mungkin Tidak diteruskan Hanya Prosedurnya diikutin saja Prosedurnya diikutin saja Kalau tadi Ibu Ida bilang Nasi sudah menjadi bubur Bahkan Ada sebutan kata Monas sudah Diacak-acak Sepertinya Bu Elisa Anda sebagai arsitek Bagaimana cara untuk Acak-acaknya jadi bagus Apalagi dia terbentuk abstrak Ya Mungkin Kalau Kalau Saya melihatnya sih ya Informasi publik Yang ada di Harus Dipasang segera Di Monas Proses sayangbarannya ini Sebetulnya sangat baik Dan Dan Juri-jurinya itu Orang-orang yang Sangat Berkualitas tinggi gitu Entah itu Profesor dari UI Dari ITB Lalu Ali Pemugaran Dan sebagainya Dan itu Sebenarnya Momen bagus Untuk pendidikan Kepada warga juga Apa sih Monas itu Sejarahnya seperti apa Ya manfaatkanlah Masa revitalisasi itu Sebagai 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 bagian Untuk Untuk Bukan mendidik juga ya Untuk Pengetahuan Untuk publik gitu Ini loh sejarah Monas Ini nanti kita kedepannya Seperti ini Ini minimal Satu disitu Lalu Kalau misalnya IRTI itu Akan Akan Dihijaukan Sesuai dengan Konsep saya bara Ya dimulai aja Dari sekarang Dan sebenarnya Apalagi Dengan semakin Banyaknya layanan Tas Jakarta Ya Kenapa diet ketat Terhadap penggunaan Transportasi Diet ketat terhadap Kendaraan pribadi Itu dilakukan Dari sekarang aja Dan Jadi enggak Kalau misalnya Pemprov DKI Memberikan contoh Enggak pakai mobil Motor lagi Dengan menghilangkan Parkir IRTI Tapi beralih 100% Ketat Jakarta Itu justru jadi Contoh baik juga Nah Ya Saya rasa sih Dua itu minimal Dilakukan Diobat lah Di kompensasi Pengurangan polusi lah Kalau dilihat lagi Sketsa yang sudah ada Yang ibu lihat Apakah ada Kekurangan-kekurangan Yang berarti menurutannya Kalau saya sih Cuma khawatir ini Ini kan ada gambar Orang piknik ya Nanti Orang pikniknya Bagaimana nih Saya kadang Enggak melihat Visualisasi Atau Dalam bayangan Si arsitek itu Konsep piknik Yang ada Dalam Dalam Rancangan dia itu Seperti apa Ini kebetulan Yang menang Perempuan Ibu Nelly ya Saya merasa Kalau perempuan Misalnya bawa Anak piknik Itu akan punya Sensitivitas yang berbeda Kalau dengan Bapak-bapak gitu Nah ini saya ingin Melihat nanti Kedepannya seperti Apakah ada ruang Untuk mereka Yang piknik Lalu Jangan-jangan malah Diperbaiki Fasilitas pikniknya Ada tempat cuci Atau misalnya Ada tempat barbecue Saya gak tahu Kayak gimana Tapi sayangnya Saya gak melihat ini Di sini Dan saya tetap Saya sih harapan saya Supaya Kegiatan piknik ini Tetap terjadi Karena ini yang merekatkan Warga dan keluarga Ini memang tempat Tempat hiburan Tempat mereka santai Terjangkau Yang sangat murah Karena memang Tidak berbayar Nah ini kan memang Jadi salah satu Andalan orang Yang katakan tadi Busway terintegrasi Hanya 3500 Dia sudah bisa Sampai situ Tidak butuh Biaya tiket masuk Nah kalau mereka Memang Yang tadi Komisi dema kan Belum tahu Konsep desain Besarnya seperti apa Kita belum Kemarin beberapa Anggota minta Bu kita undang lagi aja Hari Senin Untuk dia ceritanya Tidak Saya bilang Saya undangnya Nunggu mereka Sudah dapat izin Dari Kemen Seko Kalau apa yang membuat Komisi dema menyetujui Anggarannya Meski belum melihat Sketsanya Bahkan layout yang sebenarnya Karena konsepnya Ingin agar warga DKI Datang ke Moras Itu tidak bosan Misalkan saya Sepuluh kali Saya datang ke situ Itu-itu saja kan Kita bosan Nah kalau ada Ornamen baru Jenis lampu baru Ada air mancur Yang memang bagus Tariannya Kan orang juga tertarik Karena Yang ada di benak kami Bahwa Warga DKI Tidak perlu keluar Dari Jakarta Untuk Berjojok ke Bandung Ke mana-mana Untuk mencari hiburan Untuk tempat nongkrong Yang santai Tidak perlu jauh Yang ada di pemikiran kami Seperti itu Jadi ekspetasi DPRD adalah Mungkin menambahkan Ornamen Atau variasi Inovasi baru Dan memang Bahasanya menambah Ornamen Uang itu Untuk menambah Ornamen Agar warga DKI Tidak bosan Melihat Monas Bukan Menghabis Ratakan pohon Nah ini bahasa-bahasa Yang mungkin Yang perlu diluruskan juga Bu Elisa Untuk Elisa Mungkin Mempresentasikan hal Yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta Anda membahasakan ini Seperti apa Dalam dunia arsitek? Sebenarnya kalau Di konsep Yang saya baca Bu Yang di pemenang Saya membara Yang ornamen Ornamen itu Sebenarnya Tidak terlihat Sayangnya Jadi Ada tiga hal Yang tadi Yang arsiteknya bahas Satu Yang soal Monumentalitas baru Lalu yang kedua Itu soal Konservasi Konservasi Cagar budaya Yang ketiga Itu soal Lingkungan hidup Green Greenery Nah dimana Dia berharap Pagarnya itu Tidak ada Tapi diganti Dengan pagar Yang tak terlihat Dalam rupa Rangkaian Kita bilangnya Bioswell Jadi untuk Menampung air hujan Lalu memurnikan air Dan sebagainya Tapi dia jadi pagar Tapi tidak Tidak Pakai pagar Pagar secara Secara Sensional Bukan pagar Seperti sekarang Nah itu Sebenarnya Konsep yang bagus Cuma kalau misalnya Tadi harapannya Akan ada Menamen Baru saya sebenarnya Belum membaca itu Bu Jadi mungkin Kalau misalnya Walaupun ibu Masih menunggu mereka Dapat izin Saya rasa Tidak ada salahnya Ibu memanggil Arsitek pemenangnya Untuk menjelaskan Ini maksudnya apa Nanti jadi Apa namanya Sambil menunggu Izin Sambil kita Pengen tahu Apa sih konsep besarnya Baik Kita coba Andai-andai Kalaupun ternyata Nanti ibu sudah Memanggil Dan ternyata Konsepnya tidak sesuai Dengan ekspetasi DPRD Apa yang anda lakukan Ini juga kita Tidak akan memaksa ego kita Tapi minimal Jangan merugikan Lingkungan yang ada Itu sih Kalau kita ya Jadi Kita tidak kaku Bahwa Karena kan sekarang ini Karena kita belum tahu Konsepnya Belum tahu Sayembara nya menangis Seperti apa Desainnya Seperti apa Kan kita belum tahu Nanti kita mau lihat Kalau memang Di dalam desain itu Semua Ini kan baru Satu sisi pohon Yang ditebang Nanti kalau sisi lain Ditebang selanjutnya Pasti kita hentikan Tidak mungkin Kita akan setujuin Itu yang pasti Karena kita punya hak Untuk itu Punya hak untuk itu Ada andil disitu Untuk bisa memenuhi Baik-baik Kalau Elisa sendiri Melihat sketch yang sudah Anda lihat dari Pemenang Sayembara Adakah hal-hal Yang mungkin bisa diimprove Begitu Ya Mungkin Saya benar-benar Penasaran sama orang Yang piknik aja Lalu Saya agak khawatir Ini MRT kan juga Sudah menebang pohon Yang di sisi Sisi barat ya Lalu dia MRT bilang Akan menggantikan Dengan Tabe Buya Yang Bunga-bunga Mata-marni itu Sementara itu Konsepnya bertentangan Dengan yang Revitalisasi Monas Karena di revitalisasi Monas Pemenang Sayembara itu Pohon Karena dia Temanya Monumentalitas baru Dia berusaha Tidak Apa ya Kayak pelangi gitu loh Tapi dia berusaha Menjaga integritas Dan 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 juga berusaha Supaya Supaya Bibi bawa gitu Nah ini Saya takutnya Yang tidak digantikan Oleh MRT Dia tidak berkonsultasi Dengan arsitek yang Yang pemenang ini Nanti kalau misalnya Jadinya Cemong-cemong gitu Atau istilahnya Warna-warna Dia akan merusak Dari Dari Karya yang Menang ini gitu Nanti kita mau cek Nanti kita mau cek Karena Tapi Buya ini bukan Programnya Bunga Atau pohon MRT Tapi ini program Pemda DKI Jakarta Karena ini menjadi Andalan itu Agar terlihat indah Karena kan Tapi Buya Kalau sudah berbunga Memang bagus Seperti kalau kita Ke Surabaya Ini kan jadi Kesannya bagus gitu Nah memang Konsepnya Pemda DKI Itu akan Termasuk yang Diterotohan itu Akan ditanamnya Tapi Buya Karena keindahan Dilihatnya Baik-baik Kita masih punya Satu segment lagi Untuk bahas ini Kita bersama kami Pemirsa di Indonesia Bicara